Intro Chapter 21 Hari kedua, Zuofan sedang bermeditasi di kamarnya di kedai ketika langkah kaki tergesa-gesa mendekat. Kapten Pang bergegas masuk dengan wajah cemas. Klan Sun telah mengepung kita di luar. Perlahan membuka matanya, Zuofan membangkitkan senyum aneh, mereka akhirnya di sini. Eh, kenapa kamu begitu tenang? Zuofan berjalan keluar tanpa peduli, aku sudah menunggu mereka. Beritahu saudara-saudaranya untuk keluar juga. Kapten Pang mau tak mau memutar matanya tanpa daya. Zuofan adalah pelayan resmi klan Luo dan memanggil nona muda dan tuan muda di hadapan orang lain, tetapi ketika mereka sendirian, dia tidak memiliki pengekangan seperti itu. Jika itu adalah masa lalu, Kapten Pang pasti sudah pergi. Jarak dalam memberlakukan aturan kepala klan. Tapi dia sudah terbiasa dengan Zuofan yang tampan tapi berhati lembut. Dia memiliki kebiasaan mengkritik saudara kandungnya terus-menerus, tetapi dia adalah orang pertama yang melompat di depan mereka ketika dibutuhkan. Sama seperti kemarin, ketika dia menegur Luo Yunchang karena berbicara tidak pada tempatnya dan datang. Hampir merusak kesepakatan mereka. Meskipun dia niaya pada saat itu, nona muda itu tahu ketika mereka melihat Longjiu pergi bahwa Zuofan telah melakukan kebaikan besar untuk klan Luo. Dengan bagaimana klan Luo yang kumuh menghasilkan sejuta batu roh, mereka tidak akan melakukannya. Tidak berada dalam posisi genting hidup di jalanan atau bergantung pada orang lain. Yang paling penting adalah evaluasi Longjiu terhadap Zuofan. Selama klan Luo memiliki dia, itu akan melambung. Seorang pria yang cakap berdiri di puncak. Kapten Pang mengusap dagunya, memandang Zuofan untuk terakhir kalinya, lalu pergi menjemput saudara-saudaranya. Segera, Kapten Pang menemani mereka ke Zuofan di Aula Kedai. Luo Yunchang masih memiliki tanda-tanda keluhan dari kecaman kemarin di wajahnya. Ayo pergi, nona muda dan tuan muda. Zuofan memberi isyarat keluar dengan matanya dan Luo Yunchang mendengus sebagai dia menarik kakaknya. Penjaga kedai membuka pintu dengan suara berderit. Luo Yunchang memamerkan kualitas nona mudanya dengan mengubah postur dan ekspresinya menjadi yang layak untuk status seperti itu. Zuofan bahkan menghela nafas dalam hati bahwa dia adalah contoh utama wanita klan. 30 penjaga klan matahari berdiri di luar, ahli ki kondensasi. Yang memimpin adalah Sun Yufei dan tuan muda yang tinggi dan bermartabat. Dia memegang kipas saat mata hantunya menjelajahi sosok luwes Luo Yunchang. Memperhatikan tatapannya, Luo Yunchang mengalihkan tatapannya ke Sun Yufei. Mengapa nona muda Sun membawa begitu banyak orang untuk mencari kita? Huh, mengapa bertanya ketika kamu sudah tahu dia menyinggung nona muda di Chai Manor ini? Sun Yufei menunjuk dengan kebencian pada Zuofan. Aku akan memastikan untuk melenyapkan semua klan Luo hari ini. Luo Yunchang mengerupkan alisnya dan menarik Luo Yunhai lebih erat, tetapi lihatlah Zuofan yang santai. Meredakan ketegangannya. Di saat-saat bahaya yang ekstrim inilah, Zuofan membubarkan semua masalah. Baik itu di depan Chai Rong atau bahkan Long Jiu, kelicikan dan perencanaannya yang cermat berhasil membuat mereka lolos. Di depan kedua ahli itu, orang-orang ini bukanlah apa-apa. Luo Yunchang tahu, sebagai selama Zuofan tenang, masalah ini akan selesai dengan baik. Melihat Zuofan tidak gentar, Luo Yunchang mulai tersenyum, mengangkat dagunya dengan percaya diri. Klan Luoku telah menguasai kota Windegaze selama berabad-abad. Kamu pikir kami akan membungkuh hanya karena kamu berkata begitu? Nona muda Sun, klan kamu baru berada di sini selama beberapa dekade. Harap perhatikan nada bicara kamu. Luo Yunchang akhirnya memulihkan sikap agung yang dimilikinya di masa kemakmuran klan Luo. Keyakinan seperti itu membuat orang lain tidak bisa berkata-kata. Penonton mengubah Sun Yufei menjadi pelayan yang cerdik sambil mengangkat Luo Yunchang menjadi seorang wanita bangsawan. Memperhatikan ekspresi mereka, wajah Sun Yufei meradang, meledak dengan Yuanqi, Luo Yunchang, aku akan mengajarimu arti dari klan yang jatuh. Dia menyerangnya dan Kapten Pang bergegas untuk melindungi Nona mudanya. Tapi sebelum mereka bisa bertemu, seorang penggemar beristirahat di antara mereka. Sepupu, Sun Yufei mengawasinya dengan mata merah. Tanpa memperhatikannya, dia menunjukkan rasa hormat kepada Luo Yunchang. Nona muda Luo, maafkan ketidak sopanan sepupuku. Kami datang ke rumah kamu untuk pelayan kamu untuk mencari keadilan bagi sepupu aku. Itu tidak menyangkut Nona muda. Jika kamu menyerahkannya, aku jamin tidak akan menyakiti anggota klan Luo manapun. Sepupu, bukankah kami mengatakan kami akan menghancurkan mereka? Mengapa? Sun Yufei panik, tetapi dia menutupinya. Wajahnya dengan kipas. Aku juga bisa membawa kembali kejayaan lama ke klan Luo. Tidak perlu, Zuo Fan adalah bagian dari klan Luo. Jika kamu ingin menyusahkannya, kamu berurusan dengan seluruh klan. Jika kamu memiliki keluhan, datanglah ke aku. Aku bertanggung jawab atas klan Luo. Luo Yun Chang berdiri tanpa rasa takut sebelumnya. Kehilangan senyumnya, anak muda itu menggelengkan kepalanya. Aku mendesak Nona muda untuk tidak terbawa emosi. Jika kamu tahu siapa aku, kamu mungkin tidak akan mengatakan hal yang sama. Mengernyit, Luo Yun Chang memelototinya. Aku Yukuan, seorang murid lembah neraka. Up! Luo Yun Chang terkejut dan mundur dua langkah. Itu. Tujuh rumah bangsawan. Hahaha takut sekarang, Sun Yu Fei tertawa bangga. Semua orang, selain Zuo Fan, menunjukkan ekspresi muram. Tidak ada alasan untuk takut bertemu Long Jiu karena mereka sedang bernegosiasi. Tetapi dalam kasus ini, mereka bertentangan dengan lembah neraka. Setiap dari tujuh rumah bangsawan hanya perlu mengangkat satu jari dan klan Fanah akan jatuh atau berkembang. Tidak heran bahkan kepala klan Chai Rong melihat gadis klan Sun itu penting. Klannya memiliki hubungan dengan tujuh rumah bangsawan. Zuo Fan, Luo Yun Chang meraih tangannya saat suaranya bergetar. Dengan senyum meyakinkan, dia melangkah maju. Aku pelayan klan Luo, Zuo Fan. Apa pendapatmu tentang bertarung satu lawan satu? Huh, sepupu benar, kamu adalah budak yang sombong. Ejek Yu Kuan saat dia mendekatinya, kita semua melawan orang sepertimu akan mencoreng neraka reputasi Fali. Dengan kata terakhirnya, suara menderu terdengar dan Yu Kuan menghilang. Mata Zuo Fan menyipit, jungkir balik ke belakang. Ketika dia melihat ke depan, jejak darah mengalir di wajahnya. Saat darah menetes dari pipinya, pemuda itu sekarang menduduki posisi Zuo Fan sebelumnya. Huh, jadi kamu sudah berhasil. Untuk menghindarinya, Yu Kuan menatapnya dengan jahat, seolah-olah dia sedang mempermainkannya. Zuo Fan menyipitkan mata dan tersenyum, menarik. Ketika Yu Kuan menyerang seperti iblis, jika Zuo Fan bukan seorang pembudidaya iblis veteran, itu akan membunuhnya. Tapi ini mengungkapkan sifat lembah neraka, yang merupakan faksi iblis. Jika orang lain menemui masalah seperti itu, dia akan kesulitan mengatasinya. Para pembudidaya iblis memperoleh kekuatan melalui cara apapun, diisi dengan sifat berbahaya dan kejam. Kultifator yang benar mengambil pendekatan yang berlawanan, mengambilnya selangkah demi selangkah. Mereka tidak sehebat ahli kultifasi iblis, tetapi mereka hampir tidak mengalami masalah dalam kultifasi. Dan ini menjelaskan mengapa meskipun hanya di lapisan ke-6, Yu Kuan jauh lebih berbahaya. Namun Zuo berada di urutan ke-2, dan perbedaan 4 lapisan akan membuatnya tertekan bahkan melawan seorang kultifator yang saleh. Keberuntungan memilikinya meskipun Zuo Fan adalah monster tua dalam budidaya iblis, mengetahui bagian yang adil dari seni dan seninya. Metode, ini adalah satu-satunya harapan kesuksesannya. Apakah kamu baik-baik saja? Luo Yun Chang cemas, memperhatikan jejak darah di pipinya. Dia menyeka darah dan menunjukkan senyum gembira. Bukannya dia tidak pernah bertarung dengan lapisan yang lebih tinggi sebelumnya, hanya saja mereka semua adalah pembudidaya yang benar. Ini adalah pertemuan pertamanya dengan seorang pembudidaya iblis dalam situasi ini dan mulai menikmati kebaruannya. Berjuang Bahkan jika klan Luo tidak ada di sini, itu masih penting untuk melalui pertarungan ini demi skema telitinya. Pertarungan ini tidak mengikuti logika, karena darahnya yang mendidih menentukan gerakannya. Tatapan haus darah di mata Zuo Fan membuat Yu Kuan lengah. Akal sehat mengatakan kepadanya bahwa langkah pertamanya seharusnya merampok Zuo penggemar hidupnya, dan bahkan jika dia lolos dengan keajaiban, dia akan ketakutan setengah mati. Tapi bukannya takut, Zuo Fan menunjukkan sensasi dan kehausan akan pertempuran. Bisakah? Yu Kuan memikirkan sesuatu tetapi terpaksa memblokir. Bam! Sebuah telapak darah meledak di tangannya, mendorongnya ke belakang lagi dan lagi. Ketika dia akhirnya berhenti, tangannya meneteskan darah. Sepupu, hati-hati. Bahkan Chai Rong menderita telapak tangan ini. Sun Yu Fei menasihati. Yu Kuan mengerutkan kening. Ekspresi santainya berubah serius, ini akan merepotkan. Tidak pernah terpikir aku akan bertemu orang seperti dia. Dia melihat Zuo Fan menyeringai dan dia menghela nafas dalam, sambil juga meningkatkan kewaspadaannya. Jika aku tahu, aku tidak akan, aku telah terjebak dalam hal ini.